selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang surat anas Sebelumnya kita awali dulu ya dengan membaca basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Terlebih dahulu bukuru sampaikan tentang tujuan pembelajarannya Yang pertama, dengan mengamati peraga tulisan surat anas peserta didik mampu mengidentifikasi lafal surat anas dengan benar Yang kedua, dengan mengamati tulisan surat anas peserta didik mampu menyebutkan jumlah ayat surat anas dengan benar Nah, anak-anak, sebelum kita belajar surat anas Kita belajar tepuk anas dulu ya Mari belajar tepuk anas Ikuti bukuru ya Tepuk anas 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 Kalian bisa bersama-sama melakukan tepuk anas Di rumah Bersama dengan kakak dan adik kalian ya Nah, baik anak-anakku Sekarang kita mulai belajar tentang surat anas ya Surat anas adalah surat yang terakhir di dalam Al-Quran Nah, karena itu maka surat anas urutannya adalah urutan yang ke-114 Karena di dalam Al-Quran surat itu ada 114 Nah, surat anas adalah urutan terakhir yaitu yang ke-114 Nah, surat anas terdiri dari berapa ayat? Iya betul, 6 ayat Nah, surat anas itu diturunkan di kota Mekah Maka termasuk golongan surat Magiah Nah, Rasulullah SAW mengajurkan kita umatnya untuk membaca surat anas sebelum tidur Ya, agar tidak atau agar tidur kita terjaga dari godaan syaitan Ya, minal jin nati wanas Ya, agar terjaga dari godaan syaitan Ya, oke Anas artinya apa anak-anak? Manusia Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk Allah yang lain Baik, kita sekarang melafalkan surat anas ya Oke Kekuru yakin anak-anak sudah bisa melafalkan dengan baik surat anas ya Bersama-sama ya Dari ta'awud terlebih dahulu A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Al-A'udhu birab bin nasi Maliki innaas At-ilahi innaas Min sharril waswa seilkhan nasi Al-Lavii waswaso fi sudurin nas minajin natiwan nas suadakallahulawih ya, kalian lafalkan surat anas ini berkali-kali, insyaallah kalian akan bapak, ya, anak-anakku kita sudah sampai di penghujung materi ini ya, seperti biasa, buku guru memberikan tugas Quran Hadis siapkan alat tulis kalian buku Quran Hadisnya dan pensil serta penghapusnya kalian tuliskan yang pertama hari dan tanggalnya ya, jangan lupa hari ini selasa tanggal 1 September 2020 yang pertama soalnya adalah anas artinya titik-titik-titik yang kedua surat anas ada titik-titik ayah yang ketiga surat anas adalah urutan surat yang ke titik-titik-titik buku guru yakin kalian bisa menjawabnya sendiri ya jangan lupa setelah menjawab kemudian kalian kirimkan kepada wali kelas masing-masing baik anak-anakku semuanya sebelum buku guru akhiri tidak lupa buku guru selalu memberikan pesan-pesan kepada kalian untuk selalu menerapkan hidup bersih cuci tangan kalian sebelum makan makanlah yang bergizi selalu menjalankan surat 5 waktu ya dan juga selalu meroja hafalan agar tidak lupa surat-surat yang sudah kalian hafalkan baik anak-anak buku guru akhiri pertemuan hari ini dengan membaca tahmin bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh